Halo semuanya, balik lagi di channel Rikza Muhammad Di video kali ini kita mau mereaction penampakan hantu di Malaysia yang seram Kita penasaran banget sih Sebelum itu coba like, komen, dan subscribe Mengerbang Mengerbang Mengerbang, mengerbang itu apa ya? Mengerbang Apa itu guys? Mengerbang kali ya, soalnya dia kayak naik gitu Menurutnya lagi, pada hari kedua selepas penemuan mayat anaknya Suaminya mengalami rasa seolah-olah ada bayangan hitam di dalam rumah Sebelum ini, rakan bayi keluarganya iaitu Encik Khairul Anwar Pernah sedaya upaya turut sama menyelam dan mencari mangsa sebelum pihak bomba tiba Dia sendiri merasakan sesuatu yang pelik ketika balik ke rumahnya selepas membantu keluarga tersebut Gambarnya bersama seorang rakan bernama Faizal turut tular di media sosial Seolah-olah ada makhluk bertenggek di bahunya Kawasan lombor ini juga turut meragut nyawa Enam anggota bomba akibat nemas ketika misi menyelamat bangsa Anggotanya pun dikenal juga ya guys Enam orang ya Sekumpulan penyelam bomba terkorban dalam satu masa ketika operasi menyelamat dilakukan Nombor empat, hantu digedah di pari ini Rekaman video yang ada sekitar tahun 2010 Di mana ia telah dilangkap oleh salah seorang polis bantuan Yang pada ketika itu sedang bertugas seramai empat orang Video menerangkan tentang suasana di dalam pondok polis pada waktu malam di sebuah kawasan perdalaman Sambil dia merakam, tiba-tiba kelihatan kelibat warna putih melintasi bahagian luar jengen kikap Dan membuatkan si perakam panik Mereka kemudian bergegas keluar untuk melihat apa yang berlaku Jelas banget itu Tapi ini mati lampu ya, apa-apa mati lampu ya Apa-apa mati lampu ya Ya Allah Itu benar-benar jelas banget Ya Allah, benar-benar putih Mana aku tahu Benar Asal, 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 asal Asal, asal, asal Asal, asal, asal Asal, asal, asal Lebih banyak caranya Nyata banget ya Tangan misteri jalan gombak lama Dalam video yang berdurasi satu minit menunjukkan sebuah kereta Viva yang dipercayai terlibat dalam kemalangan yang terbabas ke dalam gaung Mangsa telahpun ditarik keluar dan dalam video itu kelihatan seperti tangan besar keluar melalui tingkap kereta tersebut Apa yang menarik perhatian adalah pada saat keempat kedua kelihatan satu tangan besar berwarna putih seperti membuang sesuatu keluar daripada tingkap Besar banget tangannya Sebelum kemalangan itu berlaku Mangsa yang memandu kereta Viva telah menceritakan bahawa dia merasakan sesuatu telah menarik secara keretanya secara tiba-tiba tanpa dapat dikawan Sehingga terbabas ke dalam gaung Tapi ada selamat ya Namun tiga dan tiga penumpang lagi terselamat dari kemalangan itu Selain itu terdapat juga kisah di mana seorang raja yang sering melalui jalan itu menceritakan bahawa penampakan-penampakan kanak-kanak dan merita tanpa kepala merupakan perkara yang biasa di jalan Oh rasa rung berarti ya Dan kebanyakan kemalangan berlaku akibat kemadu yang cemas apabila tenampak kelibat mahluk-mahluk tersebut Nomor dua, pocong atas motosikal Ada motosikal ya Notar mungkin Video itu dilakam oleh seorang pengguna jalan raya yang juga menaiki motosikal Sewaktu kejadian ini video yang merakam berada di belakang motosikal lelaki berkenaan dan jelas kelihatan kelibat putih itu sedang berdiri di atas topi meledak yang dipakainya Nomor satu, hantu kanak-kanak di belas satu Terdapat gambar penampakan susu tubuh kanak-kanak berbaju biru berselua putih atas papan tanda di Plaza Toll Sumber penampakan adalah dari Ahban Cina tempatan sekitar tahun 2007 Gambar ini dikatakan diambil selepas sebuah kemalangan bersekolah di sebuah Plaza Toll yang meragut nyawa pemandunya Selain itu terdapat juga gambar penampakan tiga kelibat manusia berdiri dalam semak di lokasi kemalangan yang tular dalam Ahban Kosmo Kemalangan itu melibatkan sebuah kereta dengan W di jalan Kuantan ke gambar Dalam kejadian itu kereta berkenaan lembut teruk tetapi semua penumpang hanya cedera ringan Yang sangat pelik gambar yang diambil selepas kejadian tersebut Terdapat pakaian seangkat era remaja 70an Selain itu terdapat juga penampakan hantu yaitu image seakan wanita terapung di Batu 32 Sabah Gambar ini telah diambil selepas kemalangan Lori terbalik di checkpoint Batu 32 Sanakan Sabah Itu saja video pada hari ini antara kerema penampakan di atas Yang paling seram menurut aku sih yang mempigaya Karena itu nyata pakai video gitu kan guys Dan gak sengaja gitu loh Kalau yang lain ada juga sih video cuman itu bener-bener jelas banget gitu Tapi di antara lainnya aku lebih ke siapa yang itu yang di mobil tadi Oh yang tangan Kalau tangan itu gak begitu sih kalau aku Karena bisa jadi itu korban Cuman gak tau lah gimana kelanjutannya ya Siapa tau di identifikasi juga kan Cuman sedikit aja sih tadi kita lihat kalau yang tangan itu Cuman lebih jelas sih ya Yang lewat Merinding apalagi kalau kita berada di sana ya kan Aku udah tiap-tiap Itu ketakutan tuh Iya Aku takut Aduh Serem juga ya Cuman yang paling kita tahu tempatnya tadi yang nomor satu ya kan Karena Sabah itu pakai nama negeri jadi kita tahu Kalau yang lainnya Gak ada Pakai nama kota mungkin ya Gak kurang familiar kita Ya mungkin cukup sekian reaction dari kita Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe